Di dampingi kuasa hukumnya tersangka kasus korupsi proyek pemecah ombak Likupang Alexander Panambunan digiring oleh tim penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Utara ke mobil tahanan Rabu Malam. Adik mantan Bupati Minasutara Foni Panambunan ini kembali menjalani penahanan setelah penyidik kejati sulut melakukan tahap 2 dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti terkait kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8,8 miliar rupiah. Penyerahan tersangka ke penuntut umum kejari Minasutara dilakukan setelah perkara ini dinyatakan lengkap syarat formil dan materil. Dalam perkara ini tersangka diduga turut membantu tindak pidana korupsi pada proyek pemecah ombak Desa Likupang pada BPPD Minasutara tahun anggaran 2016. Tim penyidik pada spitsus kejati sulut telah menyerahkan tersangka AMP alias Alexander ke penuntut umum beserta barang bukti yang sudah diserahkan atau tahap 2. Tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau membantu melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kebupatian Minasutara tahun anggaran 2016 yang diduga merugikan keuangan negara sekitar 8,8 miliar. Terkait kasus ini, kejati sulut sebelumnya juga telah menetapkan mantan Bupati Minasutara Foni Aneke Panampunan sebagai tersangka.